Klorot khas Purworejo, jajanan viral pasca diklaim milik Malaysia. Klorot sedang menjadi perbincangan hangat di media sosial, terutama TikTok sejak beberapa waktu lalu. Hal tersebut bermula ketika salah seorang food vlogger asal Malaysia menyebut jika klorot adalah kudapan manis khas negeri jiran. Dengan dialek Melayu, pemilik akun dapur Sarawakolficial itu menjelaskan resep klorot hingga teknik mengupasnya. Sontak saja unggahan tersebut memicu reaksi keras, terlebih bagi masyarakat Purworejo, Jawa Tengah. Karena seperti kita ketahui, klorot merupakan cemilan khas sekaligus salah satu jajanan pasar tradisional asal kota Purworejo. Meski asal usulnya belum bisa dipastikan, namun kue ini diakini sudah ada sejak era Mataram Kuno. Bahkan, dalam beberapa catatan sejarah, klorot menjadi salah satu hidangan istana yang selalu ada di berbagai upacara atau acara adat. Biasanya, disiapkan sebagai sesajen dalam pertunjukan wayang kulit hingga ruatan. Kue klorot sendiri terbuat dari bahan utama berupa tepung beras yang difermentasi dengan ragi. Proses fermentasi inilah yang memberikan tekstur kenyal serta aroma khas. Selain itu, juga ada bahan lain seperti santan, kelapa, dan gula merah. Hal yang tak kalah menarik dari klorot adalah bentuknya. Bagaimana tidak, kudapan ini memiliki bentuk unik menyerupai tabung silinder dengan diameter sekitar 2 hingga 3 cm. Sedangkan panjangnya sekitar 10 sampai 15 cm. Adonannya mirip jenang yang terbungkus dalam belitan dengan kelapa muda alias janur. Sementara di bagian bawah dibentuk lancip untuk memudahkan proses mengeluarkan klorot saat akan disantap. Pada zaman dulu, tradisi pembuatan kue klorot khas Purworejo dilakukan oleh para ibu rumah tangga. Biasanya, mereka akan memproduksi dalam jumlah besar ketika ada acara pernikahan atau menjelang hari raya. Hingga saat ini, klorot masih dapat kita jumpai di pasar-pasar tradisional, meski jumlahnya memang tak sebanyak zaman dulu. Harganya juga murah meriah. Perkemasan isi 10 biji biasanya dibanderol 20 ribuan rupiah saja. Penting untuk diingat bahwa klorot khas Purworejo adalah salah satu kekayaan kuliner di negara kita tercinta. Karena itu, ikut melestarikan kudapan ini adalah langkah terbaik, sehingga klorot tidak sampai diklaim lagi oleh negara lain. Terima kasih telah menonton!